Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau ngebahas tentang buku yang kemarin nih yang self counseling teknik for stress management teori dan praktek oleh Firman Tosbu coach self counseling kemarin kan aku udah ngebahas tentang yang namanya pengertian stress dan lain-lain kemudian hari ini aku mau ngebahas kemana sih cara ngedetect kalo kamu tuh sebenernya stress atau gak deteksi dirinya aja sih itu aku pernah kayak di tes gitu sama suamiku seorang konselor dan ini tuh ada kayak sebuah apa namanya kayak tabel yang berisi tentang kayak pernyataan gitu kayak pernyataan itu misalkan satu masa sekarang kau tuh merasa cemas atau tegang atau kau merasa bingung marah dan sangat sensitif memendam perasaan dan lain-lain ntar tuh kita ada skalanya kalo skalanya tempe tidak pernah itu di skor 1 kemudian di jarang itu ada di skor nomor 2 kalo misalkan kita kadang-kadang merasakan seperti itu kita masuk ke skor 3 dan nanti kalo misalkan sering itu kita masuk ke skornya 4 nanti dari apa penyataan-penyataan disini sekitar ada 30 penyataan kita tulis kita ada di skor berapa nanti hasilnya itu cara pengolahannya kalo misalkan kita nyentang-nyentang gitu kita cobain kan misalkan yang satunya ada 5 berarti tambah skor 5 yang nomor 3 nya ada 4 berarti tambah 12 nah kalo misalkan skornya itu 0 sampai 30 itu berarti kamu itu gak stress atau bisa dibilang stress yang dikategorikan yang menguntungkan individu kemudian untuk kategori yang kedua yaitu apabila skornya itu dari 31 sampai 60 itu dikategorikan sebagai kurang merasakan stress yaitu stress kategorinya masih dibilang menguntungkan individu kemudian skor yang ketiga yaitu apabila jumlahnya itu sekitar 61 sampai 90 itu berarti kamu itu udah stress atau yang bisa dibilang stress kategori merugikan individu kemudian kalau misalkan kayak nilai maksimal gitu nilai maksimal itu di 91 sampai 120 itu dikategorikan kamu itu sangat stress atau stress yang bener-bener merugikan individu jadi apa pernah sih ternyata hasilnya tuh stress di sekitar 91 sampai 120 nah menurut Whiten dan Enhamer tahun 2009 yaitu stress itu dibagi menjadi dua yaitu yang pertama eustress sama distress apa sih bedanya eustress itu jadi kayak stress yang menguntungkan individu yang kayak yang tadi disebutkan diatas emang gimana sih stress yang menguntungkan individu jadi yang bisa menambah kayak produktivitas kita dalam bekerja ataupun membuat kita lebih bergerak karena kita punya tanggung jawab dan lain-lain jadi hal itu dinamakan in stress kayak misalkan kita aduh aku stress banget titikin aku satu hari lagi dan itu tuh kan makin membuat kita merasa kayak kita punya tanggungan kita harus menyelesaikan itu nah kita pasti bakal menyelesaikan karena mau gak mau besok harus dikumpulin dan lain-lain maupun gak maksimal tapi sengaya itu merupakan stress yang merupakan stress yang positif kemudian distress ada distress yang adalah stress yang merugikan stress yang merugikan stress yang merugikan stress yang merugikan apa namanya sehari-hari kita jadi kalau misalkan distress itu kayak kita udah udah stress nih jadi mau ngapa-ngapain tuh males banget percuma kok gak lakukan juga gak akan selesai gak akan ada ujungnya gak akan ada eh kulsurnya jadi itulah yang dinamakan dualisme stress yaitu yustress dan yustress sebenernya kita tuh bisa mengelola stress kita dengan salah satu caranya ada self-talk jadi itu kalau misalkan ada situasi kemudian kita kepikiran nih kepikiran terus kan di majalan kalau misalkan kita ada self-talk sama diri kita sendiri nanti kita tuh pasti bahkan mengeluarkan sebuah perilaku jadi ada beberapa ada beberapa itu juga ada beberapa cabang juga dari self-talk self-talk ini yaitu yang pertama ini jadi tuh kita punya pola ya kalau misalkan situasi kita negatif tapi kalau misalkan self-talk kita kayak positif oh iya aku bisa nih kerjain ini itu pasti konsekuensi perilaku itu pasti bakal positif jadi sih orang yang stress itu bakal lebih positif pemikirannya sedangkan kalau misalkan situasi yang negatif dan self-talk kita negatif yang kita seperti saya tidak bisa itu pasti bakal mengeluarkan konsekuensi perilaku yang negatif karena udah tertanam di kepikiran kita tuh kayak kayaknya gak bisa deh kayaknya bukan gini deh jadi itu gak self-talk itu bener-bener mempengaruhi diri kita diri kita itu cuma diri kita yang bisa kontrol kemudian kalau misalkan kalau misalkan situasinya positif tapi self-talk kita negatif nanti konsekuensi juga pasti bakal keluarnya yang negatif karena misalkan apa-apa mendukung tapi kita yang merasa kayak misalkan banyak banget kayak kesempatan yang datang ke kita tapi kalau kita yang mikir tidak bisa kan mah ini 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 nah nanti hasilnya apa kita gak bisa melakukan sesuatu hal tersebut kemudian yang keempat itu ada misalkan kita situasinya positif semuanya mendukung dan kita tuh juga mendukung juga untuk melakukan sesuatu self-talknya positif nanti pasti bakal konsekuensi perilakunya itu akan mengeluarkan hal yang positif juga jadi kita lebih bener-bener melakukan hal yang oke apa yang kita plan apa yang kita pikirkan dan itu tuh ntar bakal nyambung gitu nah jadi sebenernya lebih baik kita tuh mengenal diri kita biar kita bisa mengendalikan diri kita gitu jadi ya stress tuh sebenernya bisa di di manajemen bisa di manage gitu jadi sekian lagi saya wassalamualaikum walaikum